Persebaya telah resmi melengkapi pemainnya di bursa transfer kali ini, dan hanya menunggu rilis resmi dari official club. Namun, ada beberapa hal menarik dari manajemen Persebaya di musim ini, yang menurut kami perlu jadi contoh bagi tim-tim lain. 1. Punya etika dan tak serobot pemain lain Alasan Persebaya Surabaya, memilih tak memperkenalkan pemain asing anyar, adalah untuk menghormati klub pemain tersebut. Tampaknya, kehatian-kehatian mengenai perekrutan pemain asing bukan tanpa alasan. Persebaya Surabaya terlihat belajar, dari gegir bursa transfer Liga 1, yang diwarnai sebuah klub dianggap menyerobot pemain asing. Di awal musim lalu, klub berjuluk Bajul Ijo tersebut juga menjadi korban, saat salah satu pemain asingnya tiba-tiba diumumkan klub rival. Persebaya tak bisa berbuat banyak, lantaran sang pemain memang habis kontrak tepat di hari terakhir Liga 1 2021-22. Tak demikian halnya dengan Arema FC, yang merasa, sebuah klub sudah menerabas kontrak, dengan mengumumkan striker asingnya yang masih terikat kontrak. Kabarnya, sang striker tersebut hanya memiliki sisa kontrak satu bulan, sehingga diperbolehkan menjalin kontak dengan klub lain. Klub yang rekrut dua pemain Persebaya dan Arema itu, lantas melimpahkan kesalahan etis tersebut kepada pemain. Yang mana, walaupun secara kontrak pemain sudah boleh bernegosiasi dengan tim lain, namun secara etika memang jelas pemain tersebut sudah membuat hati para supporter terluka. Bagaimana tidak, kontrak masih ada, dan belum juga ada rilis resmi pemain tersebut berpamitan. Namun tiba-tiba, pemain tersebut sudah diumumkan perekrutannya oleh tim lain. Persebaya menghindari situasi tersebut, dengan menahan diri tidak mengumumkan pemain asing Anyar. Yahya Al-Katiri, selaku manajer Persebaya mengatakan, sudah lengkap pemain asing, tapi masih tidak bisa diumumkan, karena mereka masih terikat kontrak. Walau secara regulasi, dua bulan sudah boleh diumumkan, kami tidak mungkin melakukan itu karena etika. Tutup Yahya Al-Katiri. Walau sebelumnya, Persebaya dianggap telah gagal dalam mencari pemain pengganti untuk menggantikan banyak pemain yang hengkang. Yang mana, Persebaya hanya mengumumkan Leo Lelis dan M. Zainuri saja. Kemudian ternyata, Persebayalah salah satu tim pertama yang sudah melengkapi 30 pemain untuk tim bajul ijo musik depan. Dari kasus ini, Persebaya jelas, bermain senyap di belakang layar. Tak koar-koar membuat rumor dan spekulasi tak berdasar lainnya. Tiba-tiba sudah lengkap saja, pemain yang dibutuhkan sang pelatih Aji Santoso. Dua, tak pernah tunggak gaji pemain. Dengan banyak pemain inti Persebaya yang hengkang, tim bajul ijo sempat dianggap tim yang tak punya uang. Yang mana, jangankan mendatangkan pemain bagus, mempertahankan yang ada pun tak mampu. Namun Persebaya ternyata bukannya tak mampu memenuhi permintaan naik gaji dari pemain sebelumnya. Hanya saja, tim bajul ijo mencoba bersikap rasional, dan tak mau menggelontorkan dana besar. Hanya ke beberapa pemain saja. Menggelontorkan dana besar kepada hanya beberapa pemain saja, sebenarnya hal yang lumrah bagi tim besar di Eropa. Hanya saja, itu dapat berhasil apabila tim punya finansial yang kuat, ataupun owner yang super kaya raya. Tapi untuk tim sekelas tim di Liga 1, terutama Persebaya, tampaknya hal itu dinilai sangat tak efektif. Karena Persebaya saat ini, sedang berusaha membangun kekuatan finansial secara mandiri. Jor-joran belanja dan gaji pemain dengan harga fantastis, dapat membahayakan bagi keuangan tim. Resiko paling ringan adalah, klub akan merugi ketika pemain tersebut tak menunjukkan performa baik dan membawa tim juara. Namun resiko besarnya adalah, pemain tim tersebut bisa tertunggak gajinya. Dan yang paling ekstrim adalah, sebuah tim bisa terancam bangkrut. Dan itulah hal yang paling menarik dari Kubu Bajul Ijo. Mereka jelas ingin membuat tim ini sehat, baik dalam komposisi pemain, maupun di belakang layar, yaitu manajemen keuangan tim. Sampai hari ini, dalam kepemimpinan Azruh Ananda, tak sekalipun kita mendengar ada masalah gaji yang tertunggak dari para pemain Persebaya. Bahkan dalam era pandemi COVID-19 sekalipun, Persebaya tetap memberikan hak dan gaji para pemain secara lancar. 3. Siap tampung pemain yang telah pudar Mengirim pemain muda untuk berkarir di luar negeri, tampaknya sudah menjadi tren di era sekarang. Tujuannya jelas, agar pemain tersebut dapat meningkat kemampuannya selevel dengan para pemain di Eropa. Namun hal itu tak semuanya berjalan dengan lancar. Dari sekian banyak pemain, ada yang dapat menit bermain reguler. Namun ada juga pemain yang masih saja harus berjuang, agar dilirik sang pelatih, untuk masuk tim inti. Itulah yang sedang dialami oleh alumni Akademi Persebaya yaitu, Brilian Aldama. Walau digadang-gadang akan menjadi pemain besar ketika bermain di Eropa, tampaknya mimpi itu sedikit akan tertunda, akibat cedera yang dialami, dan performanya yang tak kunjung meningkat. Brilian belum mampu dapat menit bermain di tim Kroasia, HNK Rijeka, dan Persebaya selaku tim yang telah membesarkan nama sang pemain. Lantas tak mau tinggal diam, di saat pemain tersebut tak punya tempat berlabuh. Persebaya jadi tim yang siap mengorbitkan kembali sang anak, yang mana Brilian Aldama sendiri mengaku. Pulang dan berkarir lagi di Indonesia, tujuannya adalah untuk mengembalikan performanya, agar bisa dilirik kembali oleh tim-tim Eropa. Dan begitulah tiga hal menarik dari Persebaya, yang bisa jadi contoh oleh tim lain di Liga 1. Karena sepak bola tak hanya berakhir 90 menit. Ada banyak cerita menarik dari sepak bola, yang hari ini diperlihatkan oleh Persebaya.